Intro Pemirsa kembali bersama kami dalam program Inspirasi Natal bersama saya Rima Safira. Tamu kita sore ini Uskup Agung Jakarta Ignasius Suhario dan dialog kali ini bertema Meraih Kematangan Hidup Rohani. Selamat sore Bapak Uskup. Selamat sore Mbak. Ya ini Bapak Uskup sebelum kita membahas tema yang saya sebutkan tadi, bisa dijelaskan tentang apa hakikat dari Natal? Kalau kita berbicara mengenai hakikat dari Natal, kita harus kembali kepada dasarnya yaitu Alkitab atau Kitab Suci. Intinya, Natal berarti wujud dari kasih setia Allah yang tanpa batas, yang selalu memberi masa depan baru kepada manusia. Penjelasannya kira-kira seperti ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kisah Adam dan Hawa, Allah tidak membiarkan manusia pertama itu berkubang di dalam dosa. Maka kepada mereka dijanjikan masa depan yang baru. Tetapi kemudian manusia yang berikutnya jatuh lagi ke dalam dosa. Kain membunuh adiknya Abel. Kain ketakutan karena merasakan dikutuk dan dibunuh, tetapi kepada kain diberikan janji baru akan dilindungi oleh Tuhan. Sesudah itu manusia jatuh lagi ke dalam dosa yang mengerikan. Dan hukumannya adalah, kita tahu, airbah. Tetapi ceritanya tidak berhenti di situ. Sesudah ceritanya airbah, airbah surut, lalu ada perjanjian yang baru dengan Nuh, Nabi Nuh. Tidak selesai di situ, manusia jatuh lagi ke dalam dosa yang kita kenal sebagai menara Babel. Manusia ingin menjadi seperti Allah, menaik tangga, mau masuk ke dalam surga. Tetapi sesudah menara Babel, Allah memberi kesempatan baru lagi. Memulai karya penyelamatan bagi umatnya dengan panggilan Abraham. Nah, kisah panggilan Abraham ini berlangsung terus sepanjang sejarah perjanjian lama. Dan pada akhirnya, dikatakan di dalam Alkitab, ketika sampai saatnya Allah mengutus dalam bahasa Alkitab, puteranya menjadi manusia. Dengan kata lain, itulah wujud dari kasih setia Allah yang sudah mulai sejak awal sejarah umat manusia. Atau kalau dikatakan dengan cara lain, saya mengutip nasi yang lain dari surat Rasul Paulus, dikatakan begini, walaupun ia adalah Allah, ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah dan menjadi manusia. Dan sebagai manusia, ia masih merendahkan diri. Taat sampai mati di salib. Nah, kalau tadi, dengan ilustrasi yang pertama, saya mengatakan Natal pada dasarnya adalah wujud dari kasih setia Allah yang tanpa batas. Kalau atas dasar ayat Alkitab yang kedua, kita bisa mengatakan bahwa Natal adalah wujud kesetiakawanan Allah, solidaritas Allah dengan manusia. Ia menjadi manusia. Sama dengan manusia, bersetiakawan dengan manusia. Hakikatnya itu. Hakikatnya itu. Apakah itu juga bisa dinamakan sebagai sejarah Natal? Solidaritas manusia? Kalau sejarah Natal, saya kira lain lagi, Mbak ya. Jadi hakikat Natal yang kita rayakan ketika kita merayakan Natal adalah merayakan kasih setia Allah yang tanpa batas itu. Merayakan solidaritas Allah dengan manusia. Jadi kalau memakai istilah yang mungkin agak sulit dipahami, karena ini adalah istilah teknis teologi, itu adalah solidaritas negatif. Jadi menurut keyakinan Kristiani, Allah turun menjadi manusia. Itu solidaritas negatif. Supaya apa? Supaya manusia bisa naik nanti bersama-sama dengan Yesus, itu solidaritas positif. Itulah keselamatan. Lalu bagaimana hakikat Natal agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itulah. Kalau pesan itu adalah pesan keselamatan, maka keselamatan itu aspeknya sangat banyak ya. Saya ambilkan contoh saja, pada tahun ini, Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan konferensi wali gereja Indonesia menulis pesan Natal bersama dengan judul Hidup Bersama Sebagai Keluarga Allah. Ini aplikasi dari pesan tadi. Pesan keselamatan, aplikasinya keselamatan itu wujudnya apa? Ya wujudnya hidup bersama. Hidup bersama yang seperti apa? Inspirasinya iman, keyakinan bahwa kita adalah keluarga Allah. Lebih konkret lagi, hidup bersama sebagai apa? Sebagai warga negara Indonesia, kita adalah bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Nah, sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita mesti hidup bersama dengan cara apa? Inspirasinya Natal. Jadi, kalau mau lebih konkret bagaimana yang ada di dalam pesan bersama itu, ketika kita hidup sebagai keluarga, warga negara Indonesia dengan latar belakang yang sangat berbeda-beda, kita mesti menjaga kerukunan, menjaga harmoni kehidupan, mengembangkan keadilan, damai, menjaga keselarasan dengan alam, dan sebagainya. Sementara itu, kita juga bukan hanya sekedar bagian dari warga negara Indonesia, tetapi kita adalah bagian dari umat manusia yang mendiami satu bumi ini. Maka pesannya jelas, kita mesti hidup bersama dan bersama-sama menjaga keutuhan ciptaan. Itu adalah cara dan jalan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, Bapak? Antara lain, ada sangat banyak hal yang bisa dijabarkan dari situ. Baik, kita harus break dulu, kita harus break dulu, dan Pemirsa tetap bersama kami karena kami akan kembali usai. kita akan kembali usai. Terima kasih. Terima kasih.